Untuk menggait para calon pemilih, para calon Partai Kedilan Sejahtera membagikan makanan gratis dan fasilitas bercukur dengan biaya murah. Sementara bakal calon presiden dari PD Perjuangan, Joko Widodo, blusukan ke sejumlah pasar untuk meraih suara dari kaum ibu. Dalam orasi kampanye terbuka, Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, menyatakan era pemerintahan Soeharto jauh lebih baik daripada saat ini. Partai Kedilan Sejahtera menggelar kampanye terbuka di kota Bandung, Jawa Barat pada satu siang. Sejumlah caleg dari partai bernomor urut tiga ini melakukan sosialisasi dengan cara menggunakan stand makanan aku cemilan berupa cilok dan bakso. Para calon pemilih yang mengunjungi stand makanannya sekaligus diberi flyer yang berisi visi dan misi para caleg. PKS juga menyediakan jasa cukur dengan biaya yang sangat murah, yakni 300 rupiah. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Jokowi Widodo berkampanye ke sejumlah pasar di Cisarua dan Cipanas, Jawa Barat untuk menargetkan kaum ibu dalam memberikan suara pada pemilu legislatif. Jokowi juga berkampanye terbuka di lapangan Joglo Cianjur, Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri dalam orasi kampanye terbuka di lapangan degung Sleman, Yogyakarta menyatakan era pemerintahan Soeharto jauh lebih baik daripada saat ini. Abu Rizal Bakri yang juga merupakan capres dari Partai Golkar siap maju menjadi presiden untuk bisa kembali merebut masa kejayaan Soeharto. Tim Meliputan, Berita 1